saya mau cerita ini bahwa ulama itu memang tiba si dina usman itu dikepung ketika dikepung orang khawarid dikepung orang khawarid singkat cerita, dia itu tidak bisa mengimami ke masjid, masjid itu dipimpin orang khawarid yang jadi imam itu beberapa sohabat yang baik itu makmum terus tanya ini kalau saya tidak percaya nanti lihat di hadis wukhari kalau di kitab saya itu halaman 129 di kitab saya, entah di kitab saya tidak tahu, berantunya kitab parah narati kitab terus mereka itu mengkomplain, ya usman kita harus melawan mereka, kita lawan sampai habis karena kita ini tadi makmum sama orang, kita tidak serak mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang dolim, tapi kita harus makmum gara-gara mereka jadi imam jawab si dina usman apa kalau masih hafal, sampai sekarang hafal redaksinya, as sholat, ahsan bafuk give si macmum Sallad sallal jeb ぜb kita nepat sholat sepuit kita p notorious önem apa untuk jadi meren 8 sampai seperti itu sahabat dulu kita di makmum dan yang kukur-kukur, kadang-kadang macam-macam yang saya lakukan, saya tidak bisa tapi saya pilihnya, itu adalah imam, saya tidak lupa lupa, lupa aku ingin saya, pendeta yang inggris saya ingin saya, seberan model tapi, ya itu tadi karena kalau kita mencari ideal apa yang kegegir tadi? karena ada seleksi terus, yang seleksi itu? misalnya, masih jamek ada orang menang itu, tapi itu masih lupa, lupa akhirnya makhluknya, ngobos kabih, kan dia malah bingung kalau ada yang fasih, tapi rapati rafak, tidak lalipi yang rafak itu ekstrim misalnya begini, kamu lupa kunut misalnya anda orang NO lupa kunut, terus kadang sujud, kadang itu sekali kamu ingat, kok mau kunut, itu sholatnya batal alasannya sujud itu fardu, kunut itu sunat, kadang melakukan fardu, kok meninggalkan demi sunat, itu batal padahal imam kita biasa seperti itu, kan ini si imam besar sepulih kunut lalipi, kan milih ngadeksik kalau darah ini lalipi, kan tidak keren lalu, masalah setelah bus pilfarti, sudah melakukan fardu, kok meninggalkan demi sunat akhirnya, roto-roto yang imam ini kan wacanannya api tapi, jelimet-jelimet itu kan tidak rafak akhirnya tetap kunut yang mau jelimet, imam ini jelimet itu batal biasa jelimet itu maka cari saya, aku balik-balik makmum itu gushtini cari saya batal, mungkin dengan pengiran sana tidak kena aku tidak kena tapi aku tidak kena kena aku tidak kena kena gushtini cari saya mengenai saya batal jadi kan pengiran jadi saya tidak mau tetap makmum jadi kemudian aku di pengiran tapi tidak kena tidak tidak tahu kita tidak kenapa ini berlaku itu kok meninggal demi sunat alasan tidak tidak pengiran semua orang mengerti jadi jadi di pekih itu akan ada hukum-hukum yang antar ulama itu disepakati karena akhirnya alasannya begitu jelas tapi kalau orang awam rakyat salah rakyat apa kalau pekih itu misalnya mustafa imam kula ya mustafa berikut imam kula ini semua aku 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 takbir Allah Akbar kok saya baca kriminal rakyat dalam kondisi imam yang mendekati rakyat orang tidak boleh istighol melakukan sunat karena rakyat itu sunat dalam waktu yang mepet dia harus hanya membaca fardu yaitu dimulai dari Bismillah mana mungkin kita membesar-besarkan rakyat itu seorang rakyat itu seorang rakyat itu seorang rakyat itu seorang rakyat itu alhamdulillah tambah kasus orang imam yang mepet rakyat itu kok tidak istighol melakukan itu dalam hal mepet ya harus melakukan yang hanya wajib tapi seorang rakyat itu yang rakyat itu selesai rutin alhamdulillah tetap tetap itu sunat itu biasanya kita mau apa akhirnya saya menghalangi kekakak akhirnya saya menghalangi saya menghalangi hatinya jadi saya menghalangi seperti kekakak saya menghalangi bintang saya tapi saya menang padahal menang saya saya hatinya menebat karena itu normalnya kita menebat suaranya atau membuat suaranya membuat suaranya itu normalnya tidak membuat suaranya saya tidak mengaduli akhirnya membuat suaranya suaranya saya sebareng 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 dengan hati ini jadi dunia itu mulai disek dari pengirahan itu dikawai itu sudah ada orang kafir terus orang kafir itu jadi pembanding jadi apa? pembanding ternyata Islam yang dipimpin kanji nabi itu pilih-pilih keceluk dua kitab samawi lu kok merasa bandingan padanannya dari orang Romawi menggantikan kitab? samawi contohnya ada orang paham tapi dalam konteks itu dianggap paham dibanding orang Persia yang komunis yang orang bercowai kitab samawi karena orang Islam tidak mempunyai konsep Pancasila berketuhanan tapi tidak mempunyai konsep komunis itu amdan itu sengaja orang sahuruan berlalu ulama-ulama mengerti cira alhamdulillah keterlaluan yang mengerti surat alhamdulillah alhamdulillah di sendirian ... ... jadi sangat membantakan alhamdulillah alhamdulillah kita biar kita tidak boleh dinekah tapi untuk komunis sama sekali tidak boleh dinekah kalau kita biar kita bisa bantuan soh biaya-biaya yang memegang kitab apa? samawi yang disebut wa ta'amul ladhina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum yukkhillul lakum jadi biaya-biaya ada kesamaan semitik ada kesamaan apa? semitik tapi kita harus jelimat-jelimat tapi kan harus dirubah selama-lamanya orang-orang orang orang-orang orang 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 ini kan cerita ya, cerita fakta sosial biaya-biaya saya sampai tidak berdaya pria pertama nabi, jadi nabi itu potongan orang pbeisa Muhammadiyah yang yang ber ah beasts monet ketika nabi lahir able to bagi dukmu buat lu tidak jawab apa? bukan lah ketika nabi harus berhasil yang harus berkasih tapi cara perempuan tetap berolah dibiayakan orang kafir tapi tidak ada masalah, tapi nabi dibiayakan ini itu tidak ada masalah yang biayakan nabi itu pemerintah jadi cara perempuan ini Gosti, Musa itu tidak berolah dibiayakan kalau tidak berolah dibiayakan saya mau ke dunia ini dunia ini berolah dunia itu tinggal kekasih itu tidak ada masalah pemerintah tetap menang, tetap yaf'alumayasa tapi orang perempuan sudah berolah berolah Islam dibiayakan orang kafir dan kita berolah yang berolah musa oleh itu pemerintah yang berolah, kita berolah ya ini tidak berolah tapi orang yang berolah kita berolah, Musa dibiayakan 200 tapi cara ilmu tawakhir, 200 berolah berolah, berolah musa dibiayakan ya itu tidak berolah makanya mengajikan karena dari Imam Syaroni dari Imam Syaroni itu yang lama dari Imam Syaroni orang itu tidak berpikir, itu berpikir karena yang berpikir itu adalah an-nadhur bila'ainil wahidah dikirir itu adalah meripat karena itu meripat meripat tahu, itu meripat berpikir, tapi berpikir itu penting saya jaga ketertiban syariat tahu itu penting, saya juga ilmu hakikat, misalnya kalau begitu, orang rauh, nampak dunia orang kafir, berarti seperti nyalahkan Nabi Musa seperti nyalahkan Nabi Muhammad yang dibiaya abu terus saya tidak ada syariat ada yang ada syariat di rumah orang Kristen anak-anam di tempat orang Kristen tidak ada yang besar, tidak ada yang kalung tidak ada yang sangat saya tidak ada syariat terus saya tidak ada syariat kalau Nabi Muhammad syariat atau di rumah abu lahab, Musa di rumah Fir'an saya tidak ada syariat di rumah pendidikan, entah ini anak-anak kapir kalau Nabi di rumah pengeran, hidayatnya terjaga anak-anak bapaknya yang saya meyakinkan kalau saya tidak ada syariat saya tidak ada syariat di rumah orang di rumah Fir'an, kamu jadi Nabi orang di rumah kiai, pasti jadi kiai apa yang di rumah pendidikan, jadi niru Nabi sini saya tidak ada syariat, jadi apa saja? jadi kefir, malah geng gengnya kefir, nabi Musa, kekasihnya di rumah Fir'an tetap jadi Nabi, jadi orang itu tahu diri orang yang dihenti nabi itu kekurang khusus kekurang khusus, khusus dan juga gampang, sunnah Rasul kadang-kadang nabi itu kekurang khusus kekurang khusus, jadi apa saja? kalau orang-orang berapa itu, nabi kita kadang-kadang berpikir, di sini pas umum entah pas khusus jadi kita tetap dihenti khusus anak yang di rumah itu anda kalau bapak atau rumah itu pengaruh besar pengaruh di rumah itu luar biasa tapi jodhara ini mesti keliru kenyataannya Musa di rumah Fir'aun tetap tapi tidak usah jajal, tidak usah Musa, Nabi kekasih pengilangan terus berkata, biasa di rumah Dewi, kadang kamu kalau tidak gede-gede, tidak usah jalan ini biasa anggapnya buruk tidak bayar kalau anak-anak senang saya pas-pasan yang jilai, peleter di sini akhirnya gede, tegang, sidik-sidik tapi tetap bodoh Islam bodoh Islam, bagus kan kalau senang tenang saya tidak usah mati terus dikenang jasa-jasa kamu biasanya senang pas-pasan saya tidak usah mati senang tenang tapi tidak zaman murid berapati apa? senang jadi ngaji saya tidak usah jalan mulai ini apa? orang itu butuh ulama mulai sampai ada manta'alama bila sehin fasehu apa? setan, belajar tanpa guru, guru ini setan misalnya itu di luar tek di luar tek tanpa guru, ya Musa itu di rumah Fir'aun terus sampai bau tiru karena kamu tidak dibandu seorang guru yang alim karena itu salah kedatin salah kedatin orang kira-kira salah apa? terus Musa itu dilarang di luar laut di luar sungai ini terus berkira-kira anak tidak dibandu seorang kari-kari kira-kira mati kita harus menemukan ayo, jawab jajah lah anak-anak tidak dibandu seorang kari-kari ya tetap hukumnya melarang anak di kari-kari kari-kari yang besar seorang pekerja tetap ada tidak usah bantah hukumnya oleh kalau ibu saya tidak ibu Musa ya? tidak usah bantah ibu saya yang kari-kari untuk wahyu, untuk ilham jika ibu saya beri seperti yang dikasih pangiran kakak wakhinah ila ummi Musa apa? an ardi'i faizha khifti alai faalkih fil yami wa la ta'khovi wa la ta'hzani itu untuk ilham kau mengira rasa susah kau ingin naroduhu ilai gila bawa kamu pun terwahyu itu kemudian ini orang itu anak-anak nabi tapi orang-orang itu anak-anak nabi itu ramahkominya rasa jajal jajal mati mati kan mati itu dia ke pembunuh tetap kena kisos jadi makanya aku mengajikan peke peke itu penting orang-orang itu penting betul peke kita pakai standar peke saja dengan peke itu kita terkontrol ya ukuran hukum ini benar apa terkontrol